Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin bikin buka puasa 2 menu sederhana simple praktis ekonomis bahannya mudah didapat sehat sederhana penasaran apa saja bahan yang saya masak simak video saya sampai dengan selesai jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak ini rasanya suager banget nah seperti biasa ini teman-teman bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi karena kalau dari awal durasinya terlalu kepanjangan disini saya mempunyai ada 8 ekor ikan ini yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya buang kotorannya kepalanya saya buang dan ini sudah saya perasin air jeruk lemon lalu saya mempunyai ada sayur selada ini seladanya yang bulat itu ya teman-teman bukan yang tebal yang lebar itu ini seladanya yang bulat yang sejenis kayak kubis itu lalu saya mempunyai ada jamur ini jamur apa enggak tahu ini jamurnya satu bungkus dan jamurnya belum saya cuci nanti saya cuci kalau sudah mau dimasak ya teman-teman lalu ini bumbunya simpel banget ada dua siung bawang putih yang sudah saya memarkan kaldu bubuk dan garam nah ini ikannya kita tambahkan pakai bumbu racik ikan goreng teman-teman agar lebih berasa gurinya ya teman-teman nah pastikan tangannya bersih setelah itu kita marinasi ikannya sampai dengan rata dan tercampur rata setelah seperti ini kita diamkan dulu selama dengan 10 menit sampai ikannya itu bumbunya itu meresap ke ikan ya teman-teman lalu seperti biasa ini teman-teman kita nyalakan api kompor kita panaskan wajan dan minyak setelah minyaknya panas ini ikannya kita goreng pelan-pelan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman agar matangnya itu lebih merata sampai ke dalam oh ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah ini ikannya setelah seperti ini lalu kita balik ya teman-teman kita balik, kita goreng bagian sebelahnya ini karena ikannya sudah kekuning-kuningan seperti ini ini cepat banget teman-teman ikan ini gorengnya itu karena selain dari kecil-kecil pokoknya cepat lah, cepat matang gitu loh teman-teman jadi ini ikannya itu enak banget cuma saya tidak tahu ikan apa ya teman-teman ikannya itu berdaging banget loh banyak dagingnya loh nah ini wajahnya saya miringin seperti ini agar matangnya itu merata jadi goreng ikan kalau di hongkong itu tidak perlu pakai minyak banyak teman-teman nah ini yang sudah matang seperti ini lalu kita angkat nah kita angkat seperti ini teman-teman hasilnya kuning berining teman-teman pokoknya seger banget ini disantap pakai masih anget ya teman-teman nah sekarang kita lanjut menu yang kedua kita panaskan minyak lagi kita tumis bawang putihnya sampai dengan mateng dan harum karena kalau tidak mateng itu nanti berasa bawang mentah teman-teman sayurannya setelah itu kita tambahkan jamurnya ini jamurnya sudah saya cuci ya teman-teman kalau tadi belum dicuci kalau ini sudah dicuci setelah itu kita tambahkan lagi sayur selada yang sudah disiapkan ya teman-teman ini sayurnya juga sudah dicuci bersih dan sudah direndam menggunakan air garam jadi masak ini simple banget menu hari ini teman-teman kita tambahkan disini garam lalu kaldu bubuk bagi yang tidak suka kaldu bubuk boleh di skip ya teman-teman ataupun yang mau diganti pakai penyedap rasa aja namutu sasa atau sebagainya silakan lalu kita lanjut kita tumis-tumis sampai dengan sayurnya layu jadi masak selada atau sayur selada ini tidak usah ribet-ribet teman-teman pokoknya ditumis-tumis di oseng-oseng setengah mateng aja aslinya selada ini kan dimakan mentah enak teman-teman buat lalap ataupun dibuat salat seperti itu teman-teman tapi ini kita tumis sama dengan jamur hasilnya pasti gurih banget teman-teman jadi masakan cina itu sangat super simple tapi sehat teman-teman seperti itu nah ini setelah seperti ini teman-teman karena posisinya saya puasa jadi gak bisa di koreksi rasa jadi kita kira-kira aja yang pasti ini rasanya pasti gurih ya teman-teman makanya waktu kita masak jangan terlalu ditambahkan garam terlalu banyak nanti takutnya keasinan setelah seperti ini lalu kita matikan api kompor kita angkat kita masukkan ke mangkuk saji dan siap untuk disajikan pokoknya ini enak banget teman-teman dimakan sama nasi anget dan ikan goreng tadi nah ini ikan gorengnya yang sudah saya goreng tadi teman-teman dimakan sama nasi anget ini enak epol nah ini dia hasilnya teman-teman ikan goreng sayur selada sama jamur terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye sampai jumpa selamat menunaikan ibadah berbuka puasa selamat menonton